Alhamdulillah pada hari ini kita kolaborasi kumpul bersama Ketua MUI Jakarta Timur dalam rangka santunan yatim. Ini hal yang baik, positif, yang dimana KIDD setiap kali melaksanakan hal seperti ini. Di hari baik, bulan baik, dimana amal-amal kita ditingkatkan, ditambahkan, memperlihatkan oleh Allah. Jadi hasilnya sebagai yang beri kota, saya sangat apresiasi sekali kejadian ini. Saya sampaikan selalu kan, seluruh, camat, tolong perhatikan wilayah. Jangan sampai anak yakin ada yang menangis karena tidak makan atau tidak sekolah. Itu kewajiban kita untuk memfasilitasikannya. Alhamdulillah pada hari ini Kiai Didi, Kua MUI Jakarta Timur melaksanakan santunan. Jadi kita sebagai pemerintah sangat bangga, sangat senang. Berarti dibantu oleh warganya, ada kolaborasi antara MUI dengan pemerintah kota. Tetap kegiatan seperti ini seratulahim kita jalin. Terus bantuan untuk peyakim kita perhatikan, untuk dua apa. Tentunya pemerintah nggak bisa bekerja sendiri sama bantuan masyarakat, para tokoh agama, para KIAI, para ulama, termasuk Kiai Didi, Kua MUI Jakarta Timur. Kegiatan MUI Jakarta Timur insya Allah akan terus hadir di tengah-tengah umat, di tengah masyarakat, wadil khusus pada saat bulan suci Ramadan ini. Memang sangat baik kami beserta seluruh pengurus dan juga dukungan dari Bapak Wali Kota, dari kemudian unsur pemerintah yang ada di Jakarta Timur, sinergi bersama-sama di dalam kaitannya dengan bantuan sepako dan makanan berbuka, serta juga ada uang yang diberikan untuk anak yatim. Mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa berlanjut dan bisa ditingkatkan, sehingga kehadiran dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, terus bertambah baik lagi di tengah-tengah umat dan tengah masyarakat. Setelah ini tentu kita akan melanjutkan kegiatan silaturahmi turun ke bawah, ke tengah masyarakat dengan majis taklin, kemudian dengan masjid, dan juga pondok-pondok pesatren yang ada di Jakarta Timur. Dalam kaitannya setelah turun rakyat juga komunikasi agar hal-hal yang baik itu kemudian kita bisa bersama-sama bangun tentu juga tidak akan lepas dari dukungan dari Bapak Wali Kota, Bapak M. Anwar, insya Allah. Mudah-mudahan ke Bapak Pustagi, Jakarta Timur menjadi kota yang baik, kota yang tentera, kota yang damai, kota yang sejuk gitu, yang semua juga warganya itu sendiri hidup dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan baik, tanpa ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Mudah-mudahan seperti itu harapkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!